Shalom Ada sukacita? Ya kita sangat bahagia Bahkan saat ini kita akan menikmati persekutuan yang di dalamnya ada baptisan kudus anak Satu jiwa itu sangat mahal dan berharga di hadapan Tuhan Ada amin Sekarang kita merenungkan tema Dengarlah peringatan Tuhan Dengarlah peringatan Tuhan Yang dalam bahasa Toraya dikuasute Tanani talinga tupiada napuang Dengarlah peringatan Tuhan Sidang jemaah Tuhan yang kekasih dalam Yesus Mengapa Tuhan memberi peringatan kepada umatnya? Apa dampaknya kalau umat tidak mendengarkan peringatan Tuhan? Dan bagaimana seharusnya umat meresponi peringatan dan kasih Tuhan dalam hidupnya? Inilah tiga hal pokok yang kita renungkan melalui firman Tuhan saat ini Pertama Mengapa Tuhan memberi peringatan kepada umatnya? Dua hal yang konkret Karena kasihnya dan karena dosa dan pelanggaran umatnya Allah sungguh mengasihi umat Israel Namun Allah juga Tidak mentolerir Dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh umat Israel Bersama pemimpin-pemimpinnya Mereka sungguh-sungguh mengecewakan hati Tuhan Amos 8 ayat 1-14 pembacaan kita tadi Memuat penglihatan Penglihatan keempat Nabi Amos Yaitu Bakul berisi Buah-buahan musim kemarau Bisa dibayangkan Kalau buah musim kemarau Apa hasilnya? Mengecewakan Suasana yang muram Tuhan Memperlihatkan Suasana kondisi Yang muram Mengerihkan Tidak simpati Penglihatan ini Mau menunjukkan bahwa Penghukuman akan segera dialami oleh umat Israel Dalam berbagai aspek kehidupan Karena perbuatan mereka yang menyakitkan hati Tuhan Ayat 2 dan 3 Menegaskan bahwa Kesudahan telah datang bagi umatku Israel Aku tidak akan memaafkannya lagi Oh Nyalatang sumpu semandakta Kira dikuapuang Maafkan Nyanyian-nyanyian di tempat suci Akan menjadi ratapan pada hari itu Demikianlah firman Tuhan Ada banyak bangkai Kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam Sangat mengerikan Itu semua Karena ulah kejahatan dan kebobrokan moral Yang dilakukan umat bersama pemimpinnya Yang sungguh-sungguh mengecewakan hati Tuhan Dosa dan pelanggaran apakah Yang mereka lakukan Sangat jelas diurekan dalam Amos 8 ayat 4 sampai 6 Pembacaan kita tadi Perbuatan-perbuatan mereka Sangat menjijikan Yang menginja-inja orang miskin Yang membinasakan orang sengsara Hati dan pikiran mereka Merancangkan kecurangan Yaitu Mengecilkan epa Membesarkan sikal Berbuat curang Dengan neraca palsu Tidak ada kejujuran di dalamnya Kecurangan-kecurangan yang mereka lakukan Sama dengan model pencurian Dan bukan tiba-tiba Tetapi dirancangkan Direncanakan dengan bersengaja Membeli orang lemah karena uang Dan orang yang miskin Karena sepasang kasut Bayangkan Manusia dinilai dengan sepasang kasut Bahkan dengan menjual Teri gurongsokan Perbuatan yang sewenang-wenang terhadap Sesama manusia Seperti itu Sungguh adalah kekejian di mata Tuhan Makanya Dalam ayat 7 dan 8 Ditegaskan bahwa Tuhan telah bersumpah Demi kebanggaan Yaakub Bahwasannya Aku tidak akan melupakan Seterusnya segala perbuatan mereka Tidakkah akan gemetar bumi Karena hal itu Sehingga setiap penduduknya berkabung Perbuatan yang menindas orang yang miskin dan lemah Sesungguhnya adalah Perbuatan yang tidak menghormati Allah Yang menciptakan mereka Makanya Dengan tegas Dalam Amsal 14 ayat 31 Mengatakan Siapa yang menindas orang yang lemah Menghina penciptanya Tetapi siapa Yang menaruh belas kasihan Kepada orang miskin Memuliakan dia Tuhan Sangat menarik Dan ini persis Dengan apa yang ditegaskan Yesus Dalam pengajarannya Di Injil Matius 25 ayat 40 Apa kata Yesus Yesus berkata Aku berkata Kepadamu sesungguhnya Segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk Salah seorang Dari saudaraku yang Paling hina ini Kamu telah melakukannya Untuk aku Itu kata Yesus Mungkin sering Kita tidak sadari Bahwa ternyata Perlakuan kasih Kepada orang yang miskin Dan lemah itu Sungguh-sungguh dirasakan oleh Yesus Karena itu Saudara-saudaraku Yang kekasih Ketika kita Mau bertindak Terhadap orang Miskin dan lemah Ingat Bahwa Di balik Mereka itu Ada Allah Sang pencipta Yang tidak kelihatan Merasakan Perlakuan kita Apakah baik Atau buruk Terhadap mereka Mereka juga Adalah ciptaan Tuhan yang mulia Dan siapa yang tidak kecewa Kalau ciptaan kita Dihina Dan diinja-inja orang Jadi Amat indah Memperhatikan Orang-orang yang miskin Dan lemah Dalam hidup kita Itu yang pertama Yang kedua Apa dampaknya Kalau umat Tidak mendengarkan Peringatan Tuhan Sungguh mengerikan Nabi Amos telah Menyerukan Penghukuman Tuhan Yang akan Dinyatakan Bila umat Tidak mau Menyesal Dan bertobat Dari dosa Dan pelanggaran mereka Amos 8 Ayat 2 3 Ayat 9 Sampai 14 Diuraikan Sebagai berikut Kesudahan Datang Bagi umatku Israel Lasaitumak Ketampakan Apa Dari Kalau Kesudahan Bagi kita Dapat Kita tak berdaya Untuk mengelap Tuhan Tidak akan Memaafkannya Lagi Sedangkan Teman Orang tua Saudara Tidak Memaafkan Kita Amat Pahit Apalagi Tuhan Ketika Dia tidak Memaafkan Orang-orang Yang tidak Mau mendengarkan Peringatan Nyanyian 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 Di tempat Suci Akan Menjadi Ratapan Bayangkan Kalau Nyanyian Di tempat Suci Di dalam Rumah Tuhan Yang Sungguh Luar Biasa Membahagiakan Berubah Menjadi Ratapan Ada Banyak Bangkai Kemana-mana Orang Melemparkannya Dengan Diam-diam Misah Abang Batang Rabu Tang Dikaburu Mas Sengki Apalagi Kalau Dikatakan Banyak Bangkai Kemana-mana Orang Melemparkannya Dengan Diam-diam Karena Penghukuman Bagi Umat Yang Tidak Mau Mendengarkan Peringatan Tuhan Matahari Terbenam Di Siang Hari Bumi Gelap Di Hari Cerah Sesuatu Yang Menakutkan Bagi Bangsa Israel Pada Zaman Itu Tentu Tentu Di Sangat Gerhana Matahari Gambaran Dalam Budaya Setempat Sesuatu Yang Sangat Mengerikan Tanggal Lonang Tiba-tiba Memeliling Perayaan Perayaan Menjadi Perkabungan Nyanyian Menjadi Ratapan Tuhan Akan Mengenakan Kain Kabung Pada Setiap Pinggang Dan Menjadikan Gundul Setiap Kepala Bukan Kepala Bota Kalau Bota Itu Alam Ya Tapi Kepala Yang Digundulkan Adalah Simbol Kepahitan Hidup Taruh Mapa Adik Perkabungan Karena Kematian Anak Sulung Anak Tunggal Bayangkan Kepala Bayangkan Kondisi Kondisi Yang mereka Alami Dikatakan 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 Mereka Mereka Akan Mengembara Dari Laut Ke Laut Dan Menjelajah Dari Utara Ke Timur Untuk Mencari Firman Tuhan Tetapi Tidak Mendapatkannya Ayat 11 Dan 12 Ngeri Totemo Kadanna Puah Matua Dipatah Walaupun Mungkin Banyak Orang Tidak Merindukannya Tetapi Ketika Tiba Saatnya Bagi Orang Orang Yang Tidak Mau Mendengarkan Peringatan Tuhan Dia Akan Haus Dia Akan Rindu Tetapi Pintu Sudah Tertutup Baginya Biarpun Dari Ujung Laut Ke Laut Mencarinya Dari Utara Ke Timur Mencarinya Ia Tidak Mendapatkannya Ketika Pintu Kasih Dan Rahmat Tuhan Telah Berakhir Bagi Orang Orang Yang Secara Bersengaja Tidak Mau Mendengarkan Peringatan Tuhan Upu Alona Sungguh Malang Nasibnya Dapat Dibayangkan Kondisi Mereka Dalam Kehausan Dan Kekeringan Rohani Merasa Ditinggalkan Oleh Tuhan Dan Itu Amat Amat Pahit Mereka Sungguh Tak Berdaya Bahkan Dikatakan Dalam Ayat 13 Dan 14 Pada Hari Itu Akan Rebalesu Anak Anak Darah Yang Cantik Dan Anak Anak Teruna Karena Kehausan Mereka Yang Bersumpah Demi Asima Dewi Samaria Mereka Mereka Akan Reba Dan Tidak Akan Bangkit Bangkit Lagi Jadi Sangat Jelas Ibu Bapak Dan Saudara Saudara Bagi Kita Sekalian Bahwa Amat Pahit Dan Buruk Akibatnya Bahkan Tidak Ada Kehidupan Di Dalamnya Ketika Umat Tidak Mendengarkan Peringatan Tuhan Yang Datang Kepadanya Nah Kalau demikian Ini Yang Ketiga Bagaimana Seharusnya Umat Meresponi Peringatan Dan Kasih Tuhan Dalam Hidupnya Selaku Umat Tuhan Kita Perlu Menyadari Bahwa Mengapa Guru Dan Orang Tua Memberikan Peringatan Kepada Anak Anak Tak Lain Dan Tak Bukan Itu Karena Cinta Kasih Kepada Anak Anak Demikian Juga Cinta Kasih Tuhan Bagi Kita Umatnya Sehingga Ia Memberikan Peringatan Kepada Kita Karena Itu Kita Perlu Menerima Dan Menyambutnya Dengan Penuh Syukur Bagaimana Cara Menerima Dan Menyukurinya Dengan Benar Saudara-saudara Dengan Penuh Kerendahan Hati Kita Membuka Diri Menyesal Dan Bertobat Atas Segala Dosa Dan Kesalahan Kita Dan Berkomitmen Untuk Hidup Menuruti Kehendak Tuhan Dalam Hidup Kita Kita Berusaha Untuk Datang Kepada Tuhan Dan Merindukan Pirmannya Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Maria Dalam Menyambut Dan Melayani Yesus Dengan Benar Berbeda Dengan Sambutan Dan Pelayanan Marta Yang Hati Pikiran Dan Tenaganya Terkuras Untuk Sibuk Sekali Melayani Tetapi Tidak Menikmati Kebersamaan Dengan Yesus Dan Tidak Mendengarkan Pirmannya Malah Apa Yang Dilakukan Oleh Marta Ia Menggerutu Datang Kepada Yesus Dengan Berkata Tuhan Tidak Engkau Peduli Masa Tuhan Dianggap Tidak Peduli Tuhan Tidak Engkau Peduli Bahwa Saudaraku Membiarkan Aku Melayani Seorang Diri Suruh Dia Membantu Aku Lukas 10 Ayat 40 Apa Jawab Yesus Kepada Marta Saudara Saudara Yesus Menjawab Marta Marta Engkau Khawatir Dan Menyusahkan Diri Bisa Dibayangkan Tidak Sang Tidak Tidak Sambut Tidak Dautor Raya Anto Anto Anti Anti Lai Lai Laso Laso Mengapa Engkau Khawatir Dan Menyusahkan Diri Dengan Banyak Perkara Tetapi Hanya Satu Yang Perlu Maria Telah Memilih Bagian Yang Terbaik Yang Tidak Akan Diambil Daripadanya Mungkin Banyak Juga Kita Yang Sibuk Menganggap Ini Yang Terbaik Bagi Yesus Tetapi Ternyata Berbeda Dengan Apa Yang Yesus Pikirkan Bukan Yang Diutamakan Oleh Yesus Bukan Yang Menjadi Prinsip Dikatakan Yesus Terhadap Apa 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 Dilakukan Oleh Maria Menjadi Pujian Bagi Maria Maria Telah Memilih Bagian Yang Terbaik Yang Tidak Akan Diambil Daripadanya Yesus Bukannya Mengabaikan Urusan Pelayanan Makan Dan Minum Yang Dilakukan Marta Tetapi Yesus Mengkritiknya Karena Kawatir Dan Menyusahkan Diri Dengan Banyak Perkara Sehingga Mengabaikan Untuk Memilih Bagian Yang Terbaik Yaitu Datang Kepada Yesus Dan Mendengarkan Pirmannya Dan Itu Yang Dilakukan Relasi Yang Dekat Dengan Yesus Fokus Dengan Yesus Mendengarkan Firmannya Itu Yang Paling Berharga Bahkan Dalam Injil Matus Yesus Katakan Carilah Dahulu Kerajaan Allah Beserta Kebenarannya Maka Semuanya Akan Ditambahkan Kepada Prinsip Keutamaan Kristus Dalam Hidup Kita Sangat Penting Seperti Yang Ditekankan Oleh Rasul Paulus Kepada Jemaat Tuhan Di Kolose Yesus Di Atas Segala Kalanya Bagaimana Dengan Kita Sekalian Sejauh Mana Kita Mengutamakan Kristus Dan Kehendaknya Dalam Hidup Kita Mengutamakan Dengan Pekerjaan Pekerjaan Rutinitas Kita Mengutamakan Dengan Kesibukan Kesibukan Kita Mengutamakan Dengan Sahabat Sahabat Sepermainan Kita Mengutamakan Kristus Dan Kehendaknya Daripada Segala Kesenangan Kesenangan Dunia Mendengarkan Dan Melakukan Perintahnya Dengan Setia Dalam Hidup Kita Setiap Hari Salah Satu Bukti Melakukan Perintah Kristus Saat Ini Adalah Pelaksanaan Baptisan Kudus Kepada Anak Yang Dianugerahkan Tuhan Kepada Keluarga Kita Alvin Dan Clara Tuhan Memberkatimu Dalam Memenuhi Salah Satu Perintah Yesus Menyerahkan Anakmu Menerima Tanda Anugerah Keselamatan Dari Allah Bagaimana Dengan Kita Sekalian Apakah Kita Juga Bersedia Untuk Melakukan Perintah Perintah Yesus Dalam Hidup Kita Teristimewa Mengutamakan Dia Kristus Dalam Hidup Kita Berkomitmen Siap Untuk Mendengarkan Peringatan Tuhan Dalam Menjalani Hidup Kita Selamat Menjadi Umat Yang Setia Suka Mendengarkan Peringatan Peringatan Tuhan Dan Mau Melakukan Kehendarnya Dalam Menjalani Hidup Anugerah Tuhan Kapan Dan Dimana Saja Kita Berada Roh Kudus Menyertai Kita Semua Tuhan Yesus Memberkati Amin